Kedua pasangan calon, Paslon, Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri telah mengambil nomor urut pada Pilkada 2024 yang digelar di Gedung Trans Convention Center, Kota Tanjung Pinang, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Dari pantauan Tribun Batam.id dalam kegiatan pencabutan nomor urut di lapangan, pihak pengelenggara tampak mengarahkan calon Wakil Gubernur Kepri masing-masing untuk mengambil nomor antrean pencabutan. Pada nomor antrean pertama, calon Wakil Gubernur Kepri, Aunur Rafiq mengambil bola yang berisikan nomor antrean delapan. Sedangkan calon Wakil Gubernur Kepri, Nyanyeng Haris Pratamura mengambil nomor antrean 14, sehingga secara langsung pihak Paslon Rudi Rafiq yang mengambil nomor urut pertama kali. Selanjutnya, Paslon Sayang mengambil nomor urut kedua. Pengambilan nomor urut pertama langsung diambil Muhammad Rudi, kemudian disusul oleh Ansar Ahmad. Keduanya pun diarah untuk membuka secara bersamaan wadah tabung yang berisikan nomor urut di sana dan menunjukkan kepada tim dan tamu undangan. Untuk nomor urut satu didapatkan Paslon Ansar Nyanyeng, Sayang, dan nomor urut dua didapatkan pasangan calon Rudi Rafiq, HMR Berlora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati